Intro Penularan COVID-19 di Kabupaten Sidrak masih terus terjadi. Perkembangan COVID-19 per hari Minggu 29 November 2020 menyebutkan adanya tambahan sebanyak 15 kasus baru. Penularan COVID-19 di Kabupaten Sidrak masih terus terjadi. Penularannya bahkan cukup mengkhawatirkan. Perkembangan COVID-19 per hari Minggu 29 November 2020 pukul 17 m. Menyebutkan adanya tambahan sebanyak 15 kasus baru. Melanjaknya, kasus aktif COVID-19 di Sidrak dipicu oleh banyak faktor. Di antaranya transmisi lokal, akses, dan mobilitas perjalanan masyarakat yang cukup tinggi. Sebelumnya hanya tercatat 10 kasus aktif. Dengan demikian, total kasus aktif saat ini sebanyak 25 kasus. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Sidrak, Dr. Ishak Kenre, SKM NKAS, mengatakan penambahan 15 kasus baru diketahui berdasarkan hasil uji lab terhadap 15 warga yang telah menjalani tes swab di Rumah Sakit Nemal dan Rumah Sakit Arifin Lu'umang beberapa waktu lalu. Hasil pengujian didapatkan dari Labkes Dasopeng yang diterima per hari Minggu 29 November 2020. Penambahan kasus baru diakibatkan oleh kendornya penerapan protokol kesehatan akhir-akhir ini. Ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan abai pakai masker terutama saat keluar rumah. Ia pun mengintap penggunaan masker saat ini menjadi sangat penting dalam melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan memakai sabun di air mengalir, menutup mulut saat batuk dengan lipatan siku atau tisu, dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Dr. Ishak Nres, KM Mkes, merinci 25 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut. Tiga diantaranya menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan ketat tim puskesmas masing-masing wilayah, lalu 10 orang dirawat di Rumah Sakit, serta 12 orang menjadi duta COVID-19. Terakhir, Dr. Ishak menyampaikan secara akumulasi sudah ada 213 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Sidrap selama virus ini mewabah. 185 orang diantaranya telah sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Sidrap, Ayu Girwan mengabarkan.